Kita belum tahu banyak soal area yang terkubur sedalam ribuan kilometer di bawah kerak bumi. Meski begitu, para ilmuwan telah menemukan gunung bawah tanah yang terkubur di dalam mantel bumi. Planet kita terdiri dari tiga lapisan, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Kerak ditempati oleh 8 miliar manusia, triliunan pohon, dan jutaan hewan. Ada juga berbagai jenis kerak di darat dan di laut. Kerak samudera terdiri dari bebatuan unik, dan umumnya lebih padat daripada kerak benua. Kamu pernah lihat lapisan-lapisan bumi dan pembagian warnanya di buku pelajaran kan? Tapi ada juga lapisan khusus di sela-selanya yang belum banyak diketahui. Mantel terbagi menjadi dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah, yang berupa zona transisi. Karena mantel berfungsi sebagai pusat pemrosesan ulang secara geologis, tektonika lempeng nggak cuma bergerak ke samping, tapi juga ke atas dan ke bawah. Gerakan inilah yang sebetulnya menjadi asal mula munculnya gunung berapi. Magma bisa keluar dari permukaan tanah atau dasar laut, kemudian tenggelam lagi, naik lagi, dan prosesnya terus berlanjut. Transisinya turun ke 400 km, kemudian 660 km. Di lapisan bawah ini, ilmuwan terus nyari tahu lanskap yang tersembunyi. Gunung di dalam mantel lebih kasar dan jauh lebih besar daripada gunung dikerak. Bahkan ada juga yang puncaknya lebih tinggi daripada gunung Everest, dan sebagian setinggi 965 km. Saat benua masih menyatu, mungkin ada daratan tersembunyi yang kini berada di bawah laut. Menurut teori, Islandia pernah menjadi bagian dari mikro benua besar, Icelandia, yang menghubungkan Islandia dengan Greenland dan Skandinavia. Bahkan diperkirakan lebih luas lagi menuju Icelandia Raya, termasuk Britania. Tapi setelah terpisah, daratan yang lebih besar dan seisinya mulai tenggelam. Ada juga teori tentang Selandia baru, yang menjadi bagian dari benua Zealandia. Benua mikro ini tersembunyi di kawasan yang sama, jadi kemungkinan pegunungan ini pernah menjadi bagian dari bumi lama, yang terkubur di bawah tanah selama miliran tahun, tapi kemungkinan besar nggak begitu. Menurut salah satu teori, pegunungan bawah tanah mungkin dihasilkan dari sisa lempengan batu yang turun dari permukaan tanah ke zona transisi. Akibat pergerakan lempeng tektonik, saat lempengan ini tenggelam, sebagian besarnya pecah menjadi serpian kecil. Dan saat semuanya menyatu selama jutaan tahun, terbentuklah gunung bawah tanah. Karena mantel menjadi zona pemrosesan ulang secara geologis, pebatuan ini mungkin berasal dari permukaan bumi. Area ini bukanlah bagian dari daratan besar yang tersembunyi, seperti tulang yang ditimbun sama si heli di pekarangan rumah. Gunung ini bisa terkubur begitu setelah sekian lama. Beberapa bagian mantel terlihat halus, sedangkan yang lainnya nggak begitu. Bagian yang berbatu-batu bisa saja mengandung unsur tersembunyi di pergunungan bawah tanah. Kalau bagian yang halus nggak punya aktivitas seismik atau vulkanik dahsyat, tapi bagian kasarnya punya. Kita perlu nunggu gempa bumi atau letusan gunung berapi untuk mendapatkan gambaran lanskap bawah tanah secara lebih jelas. Seismolog bisa mengamati bagian dalam bumi dengan pemindai khusus, seperti dokter menggunakan USG untuk memeriksa pasien. Mereka juga bisa melihat detail kecilnya, nggak cuma bongkahan batu besar. Gempa bumi yang cukup kuat bisa mengirim gelombang kejut ke bagian dalam bumi hingga ke inti, lalu kembali ke permukaan. Tergantung pada lokasinya, seismolog juga bisa menganalisis intensitas gelombangnya saat sedang terjadi. Di bebatuan halus, gelombang bisa merambat dalam garis lurus, tapi begitu mencapai area kasar, gelombangnya cenderung menyebar. Suhu dan komposisi material bisa mempengaruhi kecepatan gelombang, tapi informasi ini kurang akurat dan nggak begitu berpengaruh pada data pegunungan bawah tanah yang sebenarnya. Jadi, dengan menganalisis gelombang yang tersebar di kapal dan memanfaatkan medan magnet bumi, ilmuwan bisa mengetahui banyak hal. Tapi penelitian ini cuma efektif untuk nyari tahu bagian dalam bumi di zaman sekarang, bukan proses perubahannya selama 4,5 miliar tahun. Namun demikian, ilmuwan meyakini kalau kondisi material dimantau masih sama seperti awal pembentukannya. Lalu kenapa nggak menggali lubang sampai ke inti bumi aja? Nanti kan dalamnya bisa dilihat secara langsung. Ya, memang sah-sah aja nanya kayak gitu. Sejauh ini, lubang terdalam yang pernah digali manusia adalah Kola Deep Bore Hole di Arktik Rusia. Dengan kedalaman 12 kilometer. Warga setempat juga ngaku telah mendengar teriakan dari bawah tanah. Pengeborannya sendiri memerlukan waktu selama hampir 20 tahun. Dan itu pun nggak mencapai inti bumi. Mereka menggali sekitar 1 per 3 kerak bumi. Atau 0,2% menuju pusat bumi. Inti bumi nggak bisa kita tembus. Sama seperti matahari. Dan kita nggak akan tahan dengan tekanan di bawah sana. Kalau mau menyelami titik terdalam di bumi, Palung Mariana, kita perlu alat khusus agar bisa tahan terhadap tekanan ekstrim. Dan teknologi yang membawa kita ke pusat bumi akan sangat mahal. Bukti berlian yang terkubur di kawasan Brazil menunjukkan semua aktivitas kita di permukaan kerak bisa mempengaruhi kondisi di bawah sana. Bahkan pada mantel. Ilmuwan telah menemukan 6 berlian yang mengandung butiran mineral kecil. Butiran mineral ini memiliki komposisi kimia yang berasal dari dalam bumi. Berlian biasa terbentuk pada kedalaman kurang dari 200 km di mantel atas superpanas. Tekanan tinggi dan penurunan suhu membuat karbonnya mengkristal dan menghasilkan berlian. Tapi manusia nggak bisa menggali sedalam itu. Untuk mengekstraknya, para penambang perlu nyari tahu lokasi erupsi vulkanik dalam yang memuntahkan berlian ke permukaan. Erupsi ini terjadi jutaan tahun lalu saat dinosaurus masih hidup di bumi. Berlian yang tadinya ada di mantel kemudian dimuntahkan. Hingga menempel pada material vulkanik yang telah dingin. Setelah itu, mereka bisa menambangnya. Tapi berlian khusus yang ditemukan di Brazil berasal dari tempat yang sangat dalam. Temuan ini bisa membantu ilmuwan meneliti kedalaman bumi. Mereka bisa mengekstrak butiran ini, lalu menganalisisnya di laboratorium untuk nyari tahu sumber persisnya. Di laboratorium, mereka meneliti butiran yang cuma berdiameter 15 sampai 40 mikron, atau kurang dari seperempat kalinya diameter rambut manusia. Mereka kemudian mengetahui kalau butiran ini mengandung berbagai mineral yang terdapat pada batuan vulkanik di permukaan bumi. Komposisi karbon magmanya sangat berlianan dari komposisi yang ada di kedalaman bumi. Dan hebatnya, berlian yang mengandung butiran mineral istimewa ini sudah bisa ditemukan 700 km di bawah mantel. Cuma dengan sedikit sampel, para ahli belum bisa menggali kondisi di bawah sana. Mungkin saja, pegudungan bawah tanah yang lebih tinggi dari Everest punya jejak berlian di sekitarnya, sehingga memikat banyak ekskavator untuk menggalinya dan memenuhi kebutuhan pasar. Berlian ini lebih cantik dari berlian biasa, dan mungkin ukurannya juga bervariasi. Kali aja, ada berlian seukuran mobil atau sekecil butir beras, kan? Atau malah, ada berlian baru yang komposisi kimianya sangat berlainan. Berlian terbesar di dunia adalah colonen, dan kurang lebih seukuran telapak tangan. Beratnya sekitar 0,6 kg dan 3.100 karat. Batu mulia ini ditemukan pada tahun 1905 di Afrika Selatan. Banyak hal bisa muncul kalau bumi punya karbon. Sederhananya, siklus karbon terjadi saat tumbuhan dan alga melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, atau larut di dalam air melalui fotosintesis. Hasilnya menjadi karbohidrat yang disimpan sebagai lemak. Kemudian, karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer melalui pernafasan yang menguntungkan tumbuhan-tumbuhan. Dan siklus ini terus berlanjut. Ilmuwan meyakini di dalam bumi terjadi siklus karbon. Kerak samudera punya banyak endapan karbon yang bisa bercampur dengan lapisan atas dan bawah mantel. Tapi belum ada cukup bukti yang mendukung teori ini. Siapa tahu berlian istimewa itu bisa dijadikan sebagai kunci untuk menyingkap teorinya kan? Kita tunggu aja deh gimana perkembangannya.